Intro Sobat bisnis, apakah kalian punya saham WMUU alias PT Widodo Makmur Unggas TBK? Januari lalu, emiten ini mencatatkan kesuksesan saat melantai di pasar modal. Total dana hasil IPO WMUU awal tahun ini yang hanya berkisar Rp234,48 miliar. Sang induk usaha PT Widodo Makmur Perkasa TBK puas dan berencana melakukan aksi korporasi serupa. Bila tidak ada aral melintang, perusahaan rintisan bekas bos BUMN PT Waskita Karya TBK atau WSKT Tumiana tersebut akan melakukan inisial public offering atau IPO alias penawaran perdana kepada publik pada November 2021 mendatang. Mengacu dokumen prospektus awal yang telah dipublikasikan secara resmi, WMP bakal melantai dengan kode WMPP dan menawarkan sebanyak-banyaknya Rp8,33 miliar lembar saham baru. Porsi tersebut mencerminkan 25% dari keseluruhan saham pasca IPO. Widodo Makmur Perkasa mematok harga book building pada kisaran Rp160 hingga Rp220 persaham. Dengan estimasi itu, artinya perusahaan akan memburu dana segar pada rentang Rp1,33 triliun hingga Rp1,83 triliun. Dari estimasi tersebut, tampak jumlahnya bakal lebih jauh dari hasil IPO WMUU pada awal tahun ini. Nah, sebenarnya, untuk apa sih dana segar dari IPO WMPP? Pertama, pengembangan kerjasama operasi ekspor, logistik, dan rumah potong di Australia. Kedua, pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung di Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Ketiga, pemberian modal kepada entitas anak. Keempat, pembayaran utang perserawan dan grup. Dan kelima, modal kerja termasuk pembelian bahan baku. Dari total proyeksi dana tersebut, tak kurang dari 82,1% atau maksimal Rp1,5 triliun akan dipakai untuk ekspansi dan modal kerja tambahan. Laporan realisasi penggunaan dana akan disampaikan kepada OJK dan dibuat secara berkala setiap 6 bulan, yaitu pada bulan Juni dan Desember, hingga seluruh dana hasil IPO direalisasikan. Papar manajemen Sebagai induk usaha, WMPP mengklaim tengah menekuni 5 segmen bisnis. Selain segmen pemotongan unggas yang digeluti lewat entitas anak yakni WMUU, perusahaan ini juga menggeluti bisnis ternak sapi atau cattle livestock, pemrosesan daging, komoditas, serta konstruksi dan energi. Dari kelima segmen yang ditekuni, WMPP juga mengklaim memiliki 550 jenis item produk. Dalam 3 tahun buku terakhir, ratusan produk tersebut konsisten mengerek rapor penjualan neto perserawan. Meskipun, dari sisi bottom line, capaian bisnis WMPP sempat mengalami koreksi pada 2020. Akan tetapi, perusahaan tampak mulai kembali ke performa prima. Hal ini tergambar dari perolehan laba bersih 125,7 miliar rupiah pada semester pertama 2021. Nominal ini menanjak 189,31 persen dari capaian 43,44 miliar rupiah secara year on year dan bahkan sudah melampaui laba akhir tahun di periode 2020. Momentum IPO WMPP yang dilakukan pada akhir tahun ini juga tampak menarik. Terutama, bila menimbang proyeksi sejumlah analis yang menilai sektor daging dan unggas mempunyai prospek jangka menengah yang solid. Kami masih mempertahankan pandangan overweight untuk sektor poultry karena kami memperkirakan peningkatan pendapatan secara agresif masih berlanjut. Terutama, karena dampak pandemi COVID-19. Papar analis meraih asas sekuritas Emma A. Fauni dalam publikasinya belum lama ini. Nah, Sobat Bisnis, kira-kira IPO Widodo Makmur Perkasa bakal menarik perhatian kalian? Komentar di bawah ya!